Pada video bagian pertama telah dijelaskan macam-macam prinsip dasar perancangan percobaan seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, pada video bagian kedua ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menempatkan perlakuan-perlakuan ke dalam petak percobaan lalu juga ada ilustrasi mengenai rancangan percobaan faktor tunggal yang ngeral ya lalu juga saya tunjukkan bagaimana cara membangkitkan bilangan acak di Excel untuk mengacak percobaan yang akan kita tempatkan di petak percobaan tadi nah untuk penamaannya sendiri ini adalah gabungan dari nama rancangan perlakuan dan nama dari rancangan lingkungan oke sebagai contoh misalnya kita punya satu faktor yang dicobakan ya nah ini kita sebut sebagai percobaan faktor tunggal ini adalah untuk nama rancangan perlakuannya sedangkan rancangan lingkungannya adalah bisa RAL, RAKL, ataupun RBSL rancangan acak lengkap atau RAL ini bisa kita lakukan kalau kondisi lingkungan tempat percobaan dilakukan itu bersifat homogen atau kondisinya sama kecuali perlakuan yang kita berikan yang kedua adalah rancangan acak kelompok lengkap ini kita lakukan apabila kondisi lingkungan tempat percobaan ini tidak homogen terdapat satu arah sumber keragaman sedangkan RBSL atau rancangan bujur sangkar latin ini kita lakukan apabila kondisi lingkungan tempat percobaan tidak homogen dan terdapat dua arah sumber keragaman oke sebagai ilustrasi untuk rancangan faktor tunggal dengan rancangan lingkungannya RAL disini perlakuan yang dicobakan merupakan taraf-taraf dari satu faktor tertentu lalu pengacakan perlakuan dilakukan secara acak lengkap dan kondisi lingkungannya homogen nah ini ilustrasinya ya ada percobaan pemberian pupuk pada tanaman jagung ada empat jenis pupuk yang dicobakan masing-masing ada tiga ulangan dan petak penanaman jagung ini memiliki kondisi lingkungan yang homogen nah berdasarkan informasi tersebut maka setiap perlakuan dapat dilakukan pengacakan secara lengkap pada petak penanaman jagung tersebut berikut adalah contoh pengacakannya ya ini adalah plot yang sudah diacak nah ilustrasi lebih lengkap mengenai cara pengacakan ini ini akan saya sajikan pada bagian akhir video ini selanjutnya ada rancangan faktor tunggal dengan rancangan acak kelompok lengkap perlakuan yang dicobakan disini merupakan taraf-taraf dari satu faktor tertentu kondisi lingkungannya heterogen di mana terdapat satu arah sumber keragaman kondisi keragaman tersebut dinyatakan sebagai blok atau kelompok dengan pengacakannya dilakukan pada masing-masing blok atau kelompok tersebut oke ini ilustrasinya ya masih sama pemberian pupuk pada tanaman jagung ya ada empat jenis pupuk tadi petak penanaman jagung ini memiliki kondisi lingkungan yang heterogen karena di salah satu sisinya terdapat sungai oke berdasarkan informasi tersebut maka perlu dibuat blok atau kelompok yang menyatakan kondisi kadar air tanah berdasarkan kedekatannya terhadap sungai kemudian setiap pelakuan dapat dilakukan pengacakan secara lengkap pada masing-masing blok yang terbentuk oke misalkan ditentukan ada tiga blok ya jadi yang kadar airnya tinggi sedang dan rendah ya nah ini misalnya sungainya posisinya disini ya di blok yang warna biru ini oke berarti kelompok atau blok yang terletak paling dekat dengan sungai ini dia memiliki kadar air tanah yang tinggi sedangkan semakin jauh dengan sungainya ya maka kadar air tanahnya itu semakin rendah berarti dalam hal ini ya pengacakan dapat kalian lakukan di dalam kelompoknya kalau di dalam ilustrasi ini berarti pengacakan dilakukan di dalam satu baris nah ini antara P1, P2, P3, dan P4 saja yang kita acak di mana posisinya apakah di kolom pertama, kedua, ketiga, atau keempat begitu juga dengan di baris kedua dan yang baris ketiga selanjutnya ada rancangan faktor tunggal RBSL disini perlakuan yang dicobakan merupakan taraf-taraf dari satu faktor tertentu kondisi lingkungannya heterogen di mana terdapat dua arah sumber keragaman pengendalian ketidakhomogenan ini dapat dilakukan dengan pengelompokan dua arah sehingga kita membuat yang namanya blok baris dan juga blok lajur atau kolom jumlah perlakuan harus sebanyak jumlah blok baris dan juga sama dengan jumlah blok lajurnya ya pada percobaan tanaman jagung ya tapi disini kita menggunakan tiga jenis pupuk ya petak penanaman jagung tersebut memiliki kondisi lingkungan yang heterogen karena salah satu sisinya terdapat sungai dengan ketinggian yang berbeda pada sisi lainnya jadi disini ada dua sumber keragaman yaitu dari sungai sama ketinggiannya oke berdasarkan informasi tersebut maka perlu kita buat blok baris misalnya disini blok barisnya adalah kadar air tanah dan blok lajur yaitu ketinggian tanah pembentukan blok baris dan blok lajur sebanyak jumlah perlakuannya dalam hal ini ada tiga perlakuan diacak dengan tidak boleh muncul berulang pada blok baris dan blok lajur yang sama oke ini contoh hasil pengacakannya ya jadi kalau disini ya berarti di barisnya ini ada blok berdasarkan kadar airnya yang disini adalah bagian kolom blok berdasarkan ketinggiannya nah sehingga dipastikan ya kalian harus memastikan di dalam satu lajur maupun di satu baris ini tidak ada perlakuan yang sama sehingga semuanya berbeda-beda oke jadi pengacakannya dilakukan dua arah nah kalau banyak faktor yang dicobakannya lebih dari satu bagaimana kita bisa menggunakan rancangan perlakuan seperti faktorial, split plot, dan lain-lain namun rancangan-rancangan seperti ini tidak akan saya bahas di perkuliahan ini ya karena nanti kita akan membahasnya lebih lanjut apabila Anda mengikuti perkuliahan perancangan percobaan nah untuk rancangan lingkungannya tetap disesuaikan dengan kondisi lingkungan percobaan yang dilakukan tadi bisa menggunakan RAL, RAKL, ataupun RBSL berikut akan saya jelaskan mengenai rancangan percobaan faktor tunggal menggunakan rancangan lingkungan RAL oke rancangan ini termasuk rancangan percobaan yang paling sederhana ya karakteristik rancangannya dimana perlakuan yang dicobakan ini merupakan taraf-taraf dari satu faktor tertentu misalkan faktor yang ingin dikaji adalah varietas ya, pengaruh dari varietas lalu perlakuan yang akan dicobakan adalah varietas 1, varietas 2, dan varietas 3 nah ini adalah taraf-taraf dari varietasnya faktor-faktor di luar perlakuan ini dikondisikan serba sama kondisi unit percobaan di asumsikan serba sama atau homogen nah sebagai ilustrasi ya yang pertama disini ada percobaan untuk melihat pengaruh dosis pupuk N terhadap produksi jagung pupuk N dibedakan menurut dosisnya yaitu 0 kg per hektare area 100 kg per hektare area dan 200 kg per hektare area seluruh faktor di luar dosis pupuk N ini dikondisikan serba sama nah berarti disini faktornya dosis pupuk N perlakuannya adalah taraf-taraf yang dicobakan tadi yaitu 0, 100, 200 ya nah yang kedua ada pengaruh panjang stek singkong terhadap hasilnya panjang stek ini dibedakan menjadi 30 cm, 40 cm, 50 cm, dan 60 cm seluruh faktor di luar panjang stek ini dikondisikan serba sama artinya nanti yang menjadi faktornya ini adalah panjang stek ya perlakuannya adalah taraf-taraf dari panjang stek tadi ya 30, 40, 50, dan 60 nah selanjutnya ada pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi peserta didik nah metode pembelajaran yang dicobakan ada yang hanya ceramah saja ya itu perlakuan yang A lalu perlakuan yang B ceramah dikombinasikan dengan diskusi perlakuan yang C itu ada ceramah, diskusi, dan telah kasus ya perlakuan yang D adalah belajar secara mandiri nah seluruh faktor di luar metode pembelajaran ini dikondisikan serba sama berarti ini faktor yang dicobakan adalah metode pembelajarannya ya lalu perlakuannya ini tadi ada A, B, C, dan D selanjutnya kita masuk ke bagan atau layout percobaan nah jadi bagan percobaan ini merupakan tata letak perlakuan-perlakuan pada seluruh objek percobaan di lapangan jadi bagaimana cara menempatkan perlakuan-perlakuan di lapangan ya bagan percobaan berbeda-beda antar jenis rancangan percobaan nah secara umum tahapan yang dilakukan untuk membangun bagan percobaan adalah sebagai berikut yang pertama kita beri nomor perlakuan yang akan dicobakan misalkan disini ada 4 ya ada P1, P2, P3, P4 gitu ya sampai sebanyak perlakuan yang diinginkan lalu kita persiapkan unit percobaan yang akan digunakan misalkan banyak perlakuannya T gitu ya dan ulangannya R maka kita persiapkan sebanyak T kali R unit percobaan nah seperti ini ya misalnya disiapkan bagan percobaannya dalam bentuk petakan lalu beri nomor unit-unit percobaan ini misalkan kita kasih nomor 1, 2, 3, ini sampai 12 ya misalnya berarti ini kita pakai 4 perlakuan dan ada 3 ulangan gitu ya sebagai contoh nah setelah itu acak perlakuan untuk setiap unit percobaan metode pengacakan bisa dilakukan dengan metode lotre tabel bilangan acak atau membangkitkan bilangan acak dengan menggunakan software seperti Excel nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya di slide setelah ini ya oke nah ini setelah misalkan kita lakukan pengacakan lalu kita sudah menentukan oh nanti P1 akan ditempatkan di petak mana saja gitu ya P2 juga dapatnya di petak nomor berapa P3 dan P4 juga akan kita tempatkan di bagian percobaan yang sudah disiapkan tadi nah ini ilustrasinya ya disini penerapan perlakuan terhadap unit percobaan dilakukan secara acak terhadap seluruh unit percobaan contohnya suatu percobaan melibatkan 6 buah perlakuan P1, P2, P3, P4, P5, dan P6 dan setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali dengan demikian unit percobaan yang dilibatkan ada sebanyak 3 kali 6 kali ya ya berarti ada 18 unit percobaan pengacakan perlakuan dilakukan langsung terhadap 18 unit percobaan itu ya sehingga bagian percobaannya dapat digambarkan sebagai berikut nah ini bagian percobaannya ya nah sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan nilai-nilai ini ya jadi pertama-tama kan tadi kita punya perlakuannya P1 sampai P6 ya terus masing-masing diulang sebanyak 3 kali ini kita tempatkan saja di tabel dulu ya P1, P6 ya untuk ulangan 1, P1, P6, untuk ulangan 2 lalu P1 sampai dengan P6 untuk ulangan ketiga nah setelah kita menentukan ketiga tabel ini lalu kita bangkitkan bilangan acak ini bisa menggunakan tabel bilangan acak atau menggunakan lotre gitu ya atau bisa menggunakan excel nah bagaimana cara membangkitkan bilangan acak menggunakan excel oke berikut kita lihat ya oke kita sudah masuk di excel ya jadi sebenarnya untuk di excel ini sederhana ya cara membangkitkan bilangan acak kita bisa langsung menggunakan formula yang sudah ada di excel ya formula yang akan kita gunakan adalah sama dengan run nah ini kan sudah muncul ya disini ya nah ini ada run, ada run between ya kalau run between nanti kita bisa batasin dia membangkitkan angka randomnya dari selang berapa sampai berapa misalkan antara 0 sampai 1 gitu ya kalau run saja kita coba nah ini hasilnya kalau kita bangkitkan dengan formula yang run tadi nah sekarang formula ini tinggal kita kopikan saja ke sel-sel yang di bawahnya ya kalian bisa ctrl c lalu ctrl v atau bisa juga ditarik seperti ini nah ini muncul bilangan acaknya lalu bilangan acak ini nanti yang kita beri peringkat atau kita urutkan sesuai mana yang paling kecil mana yang paling besar nah kalau yang ini pada saat pembuatan materi diperoleh bilangan acaknya yang disini ya sehingga yang dikopikan ke tabel ini adalah yang 0,049 0,151 dan seterusnya tapi kalau misalnya kalian mau gunakan bilangan acak yang baru saja dibangkitkan boleh saja ini nanti tinggal dikopikan ke kolom bilangan acak ini ya oke saya kembali ke slide ya tadi ini adalah bilangan acak yang sudah kita peroleh menggunakan Excel ya saya tetap menggunakan bilangan yang ada di tabel ini saja ya supaya lebih mudah menelusuri isi di tabel ini ya lalu langkah selanjutnya adalah memberikan peringkat atau mengurutkan nilai yang ada di kolom bilangan acak ini nah kalau yang disini kita urutkan dari nilai yang terbesar sampai nilai yang terkecil jadi nanti nilai yang terbesar dikasih peringkat 1 dan selanjutnya ya nah terus disini kita lihat yang paling besar kan ini ya 993 makanya disini dikasih peringkat 1 lalu setelah 993 ini yang terbesar ini 0,801 ini dikasih peringkat kedua lalu kita lihat lagi 0,778 ini peringkat ketiga dan seterusnya ya sampai kita peroleh peringkat sebanyak petak percobaan yang akan kita cobakan gitu nanti berarti kalau disini kita sampai mendapat 18 peringkat ya ini yang terakhir nih yang 0,012 peringkat-peringkat ini nanti akan digunakan untuk nomor unit percobaan bagaimana maksudnya jadi maksudnya disini nanti perlakuan 1 ya ulangan 1 ditempatkan di petak nomor 16 perlakuan 2 ulangan 1 ditempatkan di petak nomor 14 dan seterusnya ya mengikuti nomor unit percobaan ini nah ini tata letak perlakuan di lapangan ya ini kan tadi sudah diberi nomor ya mulai dari 1, 2, 3, 4 sampai ke 18 oke sekarang kita lihat di nomor unit percobaan 16 itu kita kasih perlakuan 1 nah ini terus kalau misalnya kita mau lihat nih di petak nomor 7 ya disini kasihnya perlakuan 5 petak 7 ini ya nah ini dikasihnya perlakuan 5 lalu di petak misalkan berapa nih petak 1 ini perlakuan 3 ya nah ini ya petak 1 ada perlakuan 3 seperti itu cara penempatan perlakuan ya di petak percobaan di lapangan selanjutnya kita masuk ke analisis setelah percobaan selesai dilakukan jadi tadi kita sudah merancang percobaannya ya di awal ya lalu kita lakukan percobaannya kita tunggu sampai memperoleh hasilnya atau responnya ya setelah respon dicatat kita lakukan analisis nah analisisnya ini biasanya ya kita menerapkan model ke dalam data yang sudah diperoleh nah ini adalah model linear aditifnya ya jadi ada 2 bentuk yang bisa kita tuliskan ya kita bisa tuliskan dalam bentuk YIJ sama dengan Mu ditambah Tau I ditambah Epsilon IJ atau YIJ sama dengan Mu I ditambah EIJ ini boleh dipilih salah satu saja nah sekarang kita lihat masing-masing komponennya ya di sini I-nya mulai dari 1 sampai ke T berarti sebanyak perlakuan dan J-nya ini mulai dari 1 sampai R berarti sebanyak ulangannya YIJ adalah pengamatan pada perlakuan ke I ya dan ulangan ke J nanti responnya itu respon yang kita ukur entah misalnya bobot produksi atau tinggi tanaman ya nah ini dilambangkan sebagai YIJ Mu adalah rataan umumnya rata-rata respon itu secara umum gitu Mu I adalah rataan perlakuan ke I yang ini ya berarti lalu ada Tau I ya Tau I yang ini adalah pengaruh perlakuan ke I nah pengaruh perlakuan ke I ini sebenarnya bisa diperoleh dengan menghitung Mu I dikurangi dengan Mu atau rataan umum KD ya ini jadi makanya ini salah satu saja kalian bisa menuliskan modelnya yang seperti model pertama ini atau bisa gunakan model yang kedua lalu galat percobaan pada perlakuan ke I ulangan ke J dilambangkan dengan Epsilon IJ masih ingat tadi di bagian penjelasan mengenai ulangan ya saya sempat menyebutkan mengenai galat percobaan ya nah galat percobaan yang dimaksudkan itu adalah yang ini ya berarti ya yang Epsilon IJ lalu ada juga standar error rata-rata perlakuan ya jadi ini adalah rata-rata perlakuannya nanti dari rata-rata perlakuan ini bisa dihitung standar errornya oke berikut di bawah ada hipotesis yang bisa diuji ya kalau kita melakukan percobaan menggunakan satu faktor nah ini hipotesisnya juga bisa dipilih yang cara penulisan pertama ini ya atau cara penulisan kedua ya boleh yang mana saja oke untuk yang cara penulisan pertama H0 ini tau 1 sama dengan titik-titik sama dengan tau T sama dengan 0 jadi misalnya kalau kalian punya 3 perlakuan ya boleh aja misalnya saya mau ditulis semua gitu ya tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau 3 3 sama dengan 0 artinya disini perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati nah sedangkan hipotesis alternatifnya atau lawannya ya paling sedikit ada 1i di mana tau i-nya ini tidak sama dengan 0 artinya perlakuan berpengaruh terhadap respon yang diamati nah sekarang kita lihat cara penulisan yang kedua ya kalau penulisan kedua ini pakai mu1 sama dengan titik-titik sama dengan mu T sama dengan mu kalau misalnya kalian punya 3 perlakuan berarti nanti bisa mau ditulis semua misalkan ya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu ya artinya ini semua perlakuan memberikan respon yang sama nah untuk H1 nya atau hipotesis alternatifnya paling sedikit ada sepasang perlakuan i dengan i aksen ya maksudnya pasangnya ini indeksnya tidak sama ya dimana mu i ini tidak sama dengan mu i aksen nah ini contoh tabulasi data responnya ya jadi nanti ini ada perlakuan nya 1 sampai ke T ini ada ulangannya 1 sampai ke R dan ini data-data yang dicatatnya ada disini nanti ini berupa angka nih yang Y ini jadi misalkan kalian hitung tinggi tanamannya 102 cm ya berarti untuk perlakuan 1 ulangan 1 tadi tingginya 102 kalian isi disini 102 ini misalnya yang disini 100 gitu ya yang disini misalnya 105 gitu dan seterusnya ini jadi nanti isinya itu data ya data hasil pengukuran dari data hasil pengukuran ini kita bisa hitung juga ragam ini berarti ragam dari perlakuan ke 1 ya ini adalah ragam perlakuan ke 2 terus sampai dengan ragam perlakuan ke T nah disini juga kita bisa hitung total dari responnya ya jadi semua respon di perlakuan 1 kita jumlah jadi ini lambangnya Y1 titik ya lalu untuk total respon di perlakuan ke 2 lambangnya Y2 titik dan seterusnya ya ya ini adalah rumus untuk YI titik secara umum ya selain ini kita juga perlu menghitung nanti yang namanya Y bar Y titik ya jadi rataan di perlakuan ke I ya ini jumlah semua YI J tapi dari J nya 1 sampai ke R nanti dibagi dengan R atau banyak yang ulangan atau ini sama aja dengan YI titik yang tadi ya yang ini nah ini dibagi dengan R untuk rumus ragam di perlakuan 1, 2, sampai dengan ke T ini bisa kalian lihat ya disini ini rumus ragamnya ya sama seperti kita mencari ragam seperti biasa ya tapi perhatikan disini hanya data-data yang di perlakuan 1 saja ya misalkan yang dimasukkan kalau untuk mencari ragam perlakuan 1 nah untuk ragam perlakuan 2 berarti hanya Y yang di perlakuan 2 saja yang dimasukkan ke dalam rumus ini nah sekarang kita lihat ya bagaimana cara kita melakukan pendekatan eksplorasi untuk melihat perbandingan pengaruh perlakuan secara eksplorasi beberapa langkah analisis yang dapat kita lakukan untuk data respon dari suatu percobaan ini antara lain kita bisa menghitung ukuran peringkas untuk setiap perlakuan seperti rata-rata dan ragamnya jadi misalkan ya ini ada perlakuan 1, 2, 3, sampai ke T ya nah ini kita bisa hitung rata-rata respon perlakuannya ya ini rumusnya di baris kedua ini ya atau kita juga bisa hitung ragam galat percobaan pada perlakuan ke I yang tadi rumusnya di slide sebelum ini atau kita bisa juga membuat sajian grafis dari ukuran peringkas di atas dengan menggunakan diagram batang nah untuk melihat pola sebaran data untuk setiap perlakuan bisa juga kita sajikan dalam bentuk box plot dari kedua langkah ini kita dapat melihat kecenderungan perlakuan-perlakuan mana saja yang memberikan respon tinggi dan yang rendah serta juga dapat dilihat perbandingan keragaman antar perlakuan ya ini adalah ilustrasinya ya misalkan seorang mahasiswa SPSPB melakukan percobaan untuk melihat pengaruh dosis pupuk N terhadap produksi jagung dosis pupuk N ini dibedakan per hektare areanya ada yang 0 kg, 100 kg, sama 200 kg ya dengan ulangannya itu 4 kali lalu unit percobaannya adalah petak lahan berukuran 1 x 4 dan percobaan dilaksanakan di kebun percobaan IPB Dharmaga kondisi lahan percobaan secara umum relatif sama atau homogen seluruh faktor di luar dosis pupuk N seperti beberapa faktor yang dijelaskan disini ini semuanya dikondisikan serba sama nah respon yang diamati nanti adalah produksi jagung per petak jadi ada berapa kilo per petaknya nah ini jadi kalau misalnya dibikin ringkasan ya faktornya berarti dosis pupuk N perlakuannya adalah yang ini ya jadi pas di perlakuannya ini kita tulis taraf-taraf dari faktornya ya lalu ulangannya ada 4 kali responnya produksi jagung per petak tadi ya berapa kilogram per petak dan rancangannya faktor tunggal tral ya untuk data respon produksi jagung diperoleh sebagai berikut nah ini kita lihat tata letak atau bagan atau denah percobaan ya nah ini petak percobaannya tadi 1 kali 4 M setelah dilakukan pengacakan diperoleh penyebaran perlakuannya itu seperti ini ya di petak ini adalah N0 ulangan 1 yang ini N100 ya ulangan 1 ini N0 ulangan 3 gitu ya dan seterusnya nih kalian bisa lihat di dalam petak percobaan ini oke setelah masa panen produksi jagungnya dicatat untuk setiap unit percobaan dan ditabulasikan seperti tabel di samping nah ini hasil tabulasi datanya ya seperti tadi yang sempat saya jelaskan ya isinya itu adalah pencatatan hasil respon dari percobaannya nah ini untuk yang N100 ulangan kedua ini dicatat produksi jagungnya 24 kg per petak ya ini kan yang 100 dan ulangan kedua nah kira-kira seperti itu ya nanti membuat tabulasi data respon dari hasil percobaannya oke ini kita lihat analisis eksplorasinya ya ini tadi adalah tabel ringkasannya lalu dibuat diagram batangnya ya lalu juga ada box plotnya nah apa yang dapat Anda simpulkan terkait hasil analisis eksplorasi ini ya yang pertama disini kita lihat bagaimana rata-rata respon antar perlakuan oke nah disini kan rata-rata respon antar perlakuan disajikan di diagram batang ya yang berwarna biru ini mana perlakuan yang memberikan respon paling tinggi nah kalau disini kita bisa lihat yang diagram batangnya paling tinggi adalah yang ini kan 200 kg per hektare area berarti perlakuan yang memberikan respon yang paling tinggi adalah saat diberikan pupuk N dengan dosis 200 kg per hektare area selanjutnya bagaimana dengan keragaman galat antar perlakuan nah keragaman galat antar perlakuan berarti bisa lihat disini nih ya disini keragaman galatnya yang paling besar yang ini ya berarti ya yang 200 kg per hektare area ini juga bisa kita lihat dari boxplotnya boxplot yang 200 ini dia paling tinggi ya bukan tinggi posisinya maksudnya kotak boxplotnya itu lebih tinggi dibandingkan boxplot yang 100 sama boxplot yang 0 nah artinya keragaman data di dalam perlakuan yang 200 kg hektare area ini lebih tinggi dibandingkan dua perlakuan lainnya ya untuk analisis lebih lanjut terkait data perancangan percobaan seperti analisis ragam uji lanjut untuk membandingkan pengaruh antar perlakuan seperti BNT, BNJ, Duncan, kontras ortogonal, kontras polinomial ini bisa kalian pelajari pada mata kuliah analisis dan perancangan percobaan jadi untuk mata kuliah statistika dan analisis data materinya hanya sampai di bagian eksplorasi ini ya oke itu sebagian dari penjelasan untuk pendahuluan materi rancangan percobaan mudah-mudahan bisa kalian pahami sampai bertemu lagi di perkulihan selanjutnya terima kasih